Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Laras Salam Satu Salam Sidor dari CVA Sodor Oke teman-teman, ini dia suasana Di perlombaan CVA Sodor Cup Nah ini ada perwakilan kami Ada Mas Ceku Dan juga ada Mas Sapek Yang udah bersiap-siap Yang udah ada di lane tembak ya teman-teman Nah ini Mas Ceku Yang sniper kita biasanya Nah ini lagi antri seperti biasa Nah ini ada beberapa teman-teman CVA Sodor ya teman-teman Yang mewakilkan Nanti mudah-mudahan Nah caranya berlak Apa ya teman-teman Lancar loh kok ya ya Nah ini ada teman-teman dari CVA Sodor Ini Mas Ceku membawa Satu unit senapan angin FWB Dan juga Ini ada teman yang Dari mana ini teman-teman Ada yang jauh Tapi dia membawa unit dari CVA Sodor Dia udah beli Ada King Day State Yang diikutkan lomba Nah nanti kita ikutin keseruannya Poinnya berapa Mudah-mudahan Yang menang bukan dari CVA Sodor Tentunya Kalau kami yang menang Wah Hadiahnya ya ke kami lagi Ya teman-teman Nah ini nanti Mas Ceku Saya harap tidak Gimana ya teman-teman Tidak terlalu serius ya Bercanda saja Nah nanti kalau Serius dia menang Wah Sodor yang menang lagi Padahal hadiahnya memang dari CVA Sodor teman-teman Hadiahnya ini Satu pucuk senapan angin King Day State Dan juga ada beberapa hadiah yang lain Ada Meroder Ada juga Uklik pun juga kita hadiahkan Buat pokoknya Buat menambah semangat Para teman-teman Budilus yang ada di Jepara ini Tambah semangat Mengikuti kompetisi semuanya Nah ini Kita shoot kesana Nah itu ada Mas Apik yang ada disana Ya teman-teman Nah Udah perwakilan Dan juga ada teman yang Dari luar juga Membawa unit dari CVA Sodor Yang udah dibeli Ada King Day State Yang diikutkan lomba Oke Teman-teman Seperti itu Ikutin saja Keseruannya Kita Lihat nanti Mas Aku poinnya berapa Nanti kita kasih info selanjutnya Oke Terima kasih Kita Bermain-main lanjut Ya teman-teman Kita Langsung Lihat Untuk Perwakilan-perwakilan dari CVA Sodor Berikut ini Oke siap Oke Pada hitungan ketiga Acara Lomba Menembak Senapan angin Kelas pinggiran Atau kelas Pemula Pada hitungan ketiga Kita Akan Mulai Diresmikan Kita hitung Bareng-bareng Satu Dua Tiga Dua Terima kasih Tapi sebelum itu Saya juga ingin menyampaikan Di sempatan kali ini Seperti yang digunakan Jail-jail teman-teman tadi Di sini Bahwa setiap kesempatan Setiap kegiatan Yang berhubungan Tentang menembak Saya selalu menyampaikan Tiga hal Mendasar Tentang menembak Yang pertama Jail-jail harus ketahui Safety Safety Dan yang ketiga Tetap safety Kenapa sampai Tiga hal Diulang-ulang Karena memang Kita berhubungan Dengan resiko Yang sangat tinggi Jadi Saya mohon Teman-teman Penghobi Menembak Diperhatikan betul Bahwa kita Bermain Hobi ini Tidak cari risiko Tapi cari kesenangan Jadi Mohon diperhatikan Tiga hal tersebut Bapak-bapak Ibu-ibu Dan teman-teman Semua yang saya hormati Di kesempatan kali ini Saya ingin menyampaikan Karena di sini juga ada Teman-teman hunting Di dalam peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Mengatur tentang Pemburuan Atau berburu Di sini Saya ingin menyampaikan Bahwa di situ Di Klausul itu Menyampaikan Alat yang Yang digunakan Untuk berburu Sebenarnya adalah Senjata api Senjata api Laras panjang Dan secara spesifik Disebut Di situ menggunakan Kaliber 308 Jadi Sudah Jelas Dan pasti Bahwa alat yang kita gunakan Sekarang ini adalah Alat olahraga Jadi Bijaksanalah Teman-teman semua Menjaga ekosistem Berbijaksana Di dalam perbuat Agar Semua bisa berjalan Dengan baik Amin Dan saya mengucapkan Terima kasih Selamat bekerja Teman-teman Panitia Jaga Tinggi sportifitas Lancar Dan menemukan Penembak-penembak Pemula yang luar biasa Agar bisa Menjadi Tauladen lah Teman-teman hunting Yang lain yang ada di sini Yang terakhir Tidak berpanjang-panjang Apabila teman-teman Kedepan Ingin menguasai Atau memiliki Senjata api Bahwa satu-satunya Warga Indonesia Selain TNI Dan Polri Yang Boleh memegang Memiliki Atau Menggunakan Senjata api Adalah Anggota Perbagi Jadi Monggo Kalau teman-teman Semua ingin Memiliki Dan menguasai Senjata api Masuk Kedalam Anggota Perbagi Gitu Saya kira Itu Yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Bagi Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam satu laras Ini Untuk Lomba Menembak Di kelas Multi ring Di kelas Multi ring Ini Diikuti Beberapa Dari klub Di Jepara Yang sudah Di bawah Naungan Perbagi Dan juga Banyak sekali Yang Orang-orang Yang belum pernah Di klub Semuanya Ikut Guyup Rukun Di sini Semuanya Mengikuti Lomba Dengan baik Dan Semoga Ada beberapa Yang kita ikutkan Di CV Asadar Yaitu Mas Tegu Sama Mas Gun Menang Menang atau Enggak menang Urusan belakangan Kawan Yang penting Ikut Memeriahkan Oke Itu komentator kita Mantap sekali Dan tim CV Asadar Hari ini Semoga Kita bisa Bisa Membawa Atlet-atlet baru Yang jadi Yang lebih baik Lebih besar lagi Dan Iya maksimal Bisa Masuk PON Indonesia Salam satu lara Salam satu hobi Salam jedor Dari CV Asadar Hari ini Kita sudah Memulai Sudah satu jam Yang lalu ya Mulai Untuk Lomba menembak Tingkat amatir Atau tingkat pinggiran Atau tingkat Hunting ya Tingkat orang-orang Yang belum pernah Mengikuti lomba Dan Kali ini Kita sudah Bersama dengan Sponsor Utama kita Yaitu POS Indonesia Maju untuk POS Untuk Belionya Mas Ali Bagaimana kesan-kesannya Untuk hari ini Kesan-kesan Dari kantor POS Membujakan Terima kasih Karena sudah Ikut Berpartisipasi Di dalam acara Lomba menembak Nahas Outdoor Yang diselain orang Nahas outdoor Semoga Kedepannya bisa Memunculkan Dipit-dipit Penebak Untuk atlet baru Karena yang saya dengar tadi Ada yang juara ya Mas ya Ada juara Satu ya Kalau gak salah Ada dua medali Mas dan dua medali Perunggu Nah kedepannya Saya berharap Kegiatan ini Ada terus Biar Memunculkan Dipit-dipit baru Yang Berkompeten Untuk berkompetensi Di tingkat nasional Maupun internasional Amin Amin Dari kantor POS Mengucapkan Terima kasih Banyak Banyak Di acara yang Spektaklen Terima kasih Terima kasih Mas Ali Dan teman-teman Seperti itu ya Kita wawancaranya Dengan sponsorship kita POS Indonesia Untuk kawan-kawan Jangan lupa Ngirim barang Ya pakaian kantor POS Jangan lupakan itu Karena kantor POS Itu Mbae Dari Semua Oh yes Mantap Terima kasih Mas Ali Mantap Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Salam olahraga Perbagi jaya Selamat Atas Berjalannya Lomba Atas dukungan Dari Tahas Outdoor Outdoor Acara luar biasa Acara sudah siap Saya kira ini adalah Satu-satunya Acara terbaik di Jepara Karena Melibatkan hanya Satu kelas pemula Di dalam kegiatan ini Harapan kami Kegiatan ini bisa Berkontinue Berkesinambungan Akhirnya mendapatkan Menimba Atlet-atlet baru berbakan Jaya selalu Alas Outdoor Selalu berjuang Untuk komunitas menimba Terima kasih Matur Subhanun Atas dukungannya Dan semoga Dari tim pemula ini Bisa lebih baik lagi Kedepannya Amin Terima kasih Matur Subhanun Fanta Baru kelas 1 SMP Kamu Oke teman-teman bagi kalian yang mau punya kompresor minimalis ya teman-teman Nah ini dia solusi pompa buat anda yang kepingin berburu atau ikut kontes ya teman-teman memudahkan Nah ini kalau ada colokan listrik ya pakai listrik bisa Kalau anda tidak punya colokan pakai aki mobil pun juga bisa Nah ini dia penampakannya kita buat mompa bocap pun juga sangat oke sekali ya teman-teman Nah ini bocapnya udah lumayan oke anginnya memang agak lama tapi buat solusi anda Kalau pergi kemana-mana pakai senapan anginnya habis nah ini solusinya oke terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton